Intro Jika kita berbicara mengenai Papua, tentunya kita mengetahui mengenai kekayaan alam, seperti emas, perak, biji besi, hingga mineral di tanah Papua. Tak hanya itu, meski berada di kawasan tropis serta dekat dengan garis katulistiwa, ternyata Papua memiliki tumpukan salju yang berada di puncak Kartens atau yang kini menjadi puncak Jayawijaya. Bahkan, Papua juga memiliki beberapa destinasi wisata yang sangat indah. Salah satunya yakni Raja Ampat. Wisata alam yang membuat banyak orang-orang dari penjuru dunia datang ke Papua. Namun, beberapa hal yang pasti. Papua bukan hanya mengenai keindahan serta kekayaan alamnya. Ia yang dihuni berbagai suku-suku ini mempunyai kisah perjalanan yang panjang yang diwarnai dengan konflik serta perjuangan yang sangat rumi. Meski orang-orang Eropa mengenal Papua sebagai pulau emas karena kekayaan alamnya, ironisnya, karena kekayaan alam ini justru membuat rakyat Papua sengsara dan hidup di bawah penjajahan selama ratusan tahun. Bahkan, sebagian orang mengatakan hingga kini. Inilah kisah perjuangan panjang rakyat Papua dari masa ke masa yang hidup di bawah cengkraman penjajahan yang bahkan berimbas hingga kini. Lantas, mengapa hal ini terjadi? Apa yang membuat para penjajah itu tergiur? Dan, bagaimana kronik sejarah kolonialisme serta penjajahan imperialisme di bumi Papua? Video ini adalah episode pertama mengenai sejarah singkat Papua. selamat menikmati. Hubungan antara Papua dan Kesultanan Tidore sangat erat. Terdapat kisah heroisme perjuangan orang Papua dengan Kesultanan Tidore. Alkisah ada seorang yang bernama Kurabesi. Ia sangat terkenal di bumi Papua. Sang Kurabesi ini ahli dalam bidang politik, militer, perdagangan, dan kelautan. Bahkan, ia terkenal sebagai sosok pembela bangsa dari serangan suku-suku lain. Lebih dari itu, karena kehebatannya, Sang Kurabesi beraliansi dengan Kerajaan Maluku melalui hubungan perkawinan Papua dan Maluku. Pada suatu waktu, terjadi konflik antara Kerajaan Jailolo Halmahera dan Kesultanan Tidore. Alhasil, Kesultanan Tidore pun meminta bantuan kepada Kurabesi untuk membuat armada perang. Walhasil, berkat bantuan itu, Kerajaan Tidore berhasil mengalahkan Kerajaan Jailolo. Sebagai imbalannya, Kurabesi dinikahkan dengan Putri Raja bernama Boki Taiba dan dengan itu pula, Sang Kurabesi diperintahkan untuk menjadi raja di wilayah Raja Ampat. Ini adalah salah satu kisah legenda yang terkenal di bumi Papua yang dikisahkan turun-temurun agar warga Papua mengenang keterikatan mereka dengan Kesultanan Tidore. Sejak dulu, orang-orang Papua dikenal sebagai orang yang menjunjung sikap primodialisme atau dengan kata lain, orang yang sangat menjunjung tinggi sukunya. Sekalipun hal ini tidak berlaku bagi orang Papua di wilayah pesisir pantai alih-alih hidup damai berdampingan, hal ini justru mengakibatkan konflik antar suku pedalaman dari masa ke masa. Orang-orang Papua yang mempunyai 255 suku ini kebanyakan bermata penjaharian sebagai petani dengan sistem ladang, peramu sagu, nelayan ikan, dan pemburu babi. Dalam catatan sejarah, Papua bukanlah bangsa yang berdiri sendiri. Ia berada di bawah kekuasaan kerajaan dari masa ke masa. Pada abad ke-12, misalnya, Papua menjadi salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Barulah, pada abad ke-15, Papua berada di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore. Maka dari itu, sangat wajar jika nama Papua ini berasal dari bahasa Tidore, Papoua yang berarti tidak bergandengan. Karena, tanah Papua yang berada di pesisir utara Nusantara ini merupakan wilayah yang berada di dataran tinggi dan terpisah jauh dari Kesultanan Tidore. Banyak orang-orang Eropa menyebut Papua sebagai Pulau Emas. Barulah, saat para pelaut Spanyol singgah di Papua, mereka menamakan Papua dengan nama New Guinea. Karena, mereka melihat ciri-ciri orang-orang Papua, berkulit hitam dan berambut keriting. Yang mana, hal ini hampir sama dengan orang-orang Afrika di Guinea. Maka dari itu, sangat wajar jika nama Papua nantinya juga dikenal sebagai New Guinea. Seperti halnya, wilayah lain di Nusantara. Di masa Kerajaan Tidore, bumi Papua juga menjadi incaran orang-orang Eropa. Mereka terpikat oleh sesuatu yang ada di tanah Papua. Dahulu kala, sejak abad ketujuh, wilayah Papua pernah disinggahi oleh pedagang dan penjelajah dari bangsa-bangsa lain seperti Cina, Gujarat, Persia, hingga Spanyol. Bahkan, di abad ke-15 berikutnya, bumi Papua juga menjadi sasaran target ekspedisi para penjelajah Eropa seperti Spanyol, Portugis, Perancis, Inggris, Jerman, dan Belanda. Terutama, pada abad ke-16. Setelah menemukan tanah Maluku, para penjelajah Eropa itu melakukan ekspedisi hingga menemukan tanah Papua. Keindahan alam di bumi Papua sangat memikat para penjelajah. Maka dari itu, mereka berniat untuk menaklukkan Papua sebagai daerah koloni. Benar saja, pada tahun 1793, Kapten John Hayes dan pasukan dari Inggris telah tiba di Papua dan kemudian mereka mendirikan benteng Fort Coronation. Benteng itu mereka gunakan untuk melakukan monopoli rempah-rempah dan sebagai tempat perlindungan dari serangan Belanda serta suku Papua. Alih-alih bertahan di bumi Papua, orang-orang Inggris di sana justru mendapati serangan wabah malaria yang mematikan. Tidak sedikit dari orang-orang koloni yang meninggal akibat wabah itu. Alhasil, pada tahun 1795, Inggris meninggalkan Papua dengan tangan hampa. Meski begitu, Belanda yang sudah lama mengincar Papua tidak mau kalah dengan Inggris. Akhirnya, pada tanggal 24 Agustus 1828, orang-orang Belanda mendirikan benteng Fort Dubus di Teluk Triton, Papua Barat. Benteng ini didirikan untuk menghalau serangan Inggris dan menunjukkan eksistensi kekuatan kolonial Belanda. Namun, alih-alih menjadi daerah koloni Belanda, orang-orang Belanda yang berada di bentengnya menjadi sasaran serangan suku seram dan suku goram. Kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya wabah penyakit malaria yang mematikan. Alhasil, pada tahun 1835, pemerintah Belanda meninggalkan bentengnya. menjadi kenyataan suka atau tidak suka dan untuk sementara waktu wabah malaria membuat orang-orang Inggris dan Belanda hengkang dari tanah Papua. Hanya saja pada tahun-tahun berikutnya di tahun 1880-an pemerintah Belanda mengunjungi tempat ini secara berkala sebagai bentuk kekuasaan atas wilayah Papua. Alhasil, kini Belanda bukan hanya ingin mendirikan benteng, tapi juga menguasai Papua. Melihat hal ini, Inggris pun tidak tinggal diam. Pada tahun 1883, Inggris juga berhasil menguasai tanah Papua bagian timur, yakni Port Moresby. Alhasil, pada tahun 1895, Belanda dan Inggris mengadakan perjanjian Den Haag untuk membagi wilayah kekuasaan Papua, yang mana Papua bagian barat atau New Guinea, Belanda menjadi milik Belanda dan Papua bagian timur di Port Moresby atau New Guinea, British menjadi milik Inggris. Sedangkan, pada bagian timur laut New Guinea sudah dikuasai oleh Jerman. Sudah dikuasai oleh Jerman. Melihat kolonialisme di tanah Papua, rakyat Papua tidak tinggal diam, terutama suku Tugeri. Berhari-hari, dengan diam-diam, suku pedalaman Tugeri melakukan aksi perburuan kepala, baik terhadap orang-orang Belanda maupun orang-orang Inggris. Tentunya, kondisi ini mengancam perjanjian Inggris dan Belanda. Akhirnya, Belanda mendirikan pusat pemerintahan di Merauke dan Fakfak. Dan, pada tahun 1909, Belanda menetapkan Manokwari sebagai pusat pemerintahan asisten residen dan dihuni oleh 270 orang Belanda. Untuk membangun pemerintahan, perdagangan, serta pertanian, Belanda mendatangkan orang-orang Jawa ke Papua. Hal ini, tentunya, demi keuntungan kolonial Belanda. Hanya saja, dalam dekade berikutnya, Papua tidak hanya menjadi ladang keuntungan bagi Belanda, tapi, juga bagi negeri seribu-ibu, yakni, Jepang. Sangat jarang orang mengetahui. Di tahun 1900-an, Jepang, yang nantinya akan menghantam kolonial Belanda, ternyata pernah melakukan bisnis dengan Belanda. Terutama di tahun 1932, Jepang dan Belanda melakukan kerjasama bisnis, seperti kapal, tanaman goni, penebangan kayu, pertambangan, dan hak hasil laut. Di Papua, Jepang dan Belanda melakukan bisnis dalam sektor kapas dan tanaman goni. Bahkan, Belanda berani menyewakan 6.000 hektare tanah di Manokwari kepada perusahaan Jepang, Nanyoko Hatsu Kabushiki Kaisa, agar kemudian tanaman kapas dan goni dikelola oleh mereka. Dua tahun kemudian, tepat, di tahun 1935, Belanda memberi kesempatan perusahaan minyak Netherlands New Guinea Potrelium Masapic untuk melakukan pengeboran minyak di Sorong. Dan dua tahun kemudian, perusahaan karet Belanda membangun perkebunan karet di dekat Jayapura dan Manokwari. Menariknya, tidak seperti di wilayah jajahan lain. Orang Belanda melibatkan sebagian orang-orang Papua untuk bekerja dan bahkan memfasilitasi sesuatu yang sangat jarang ditemui oleh orang Papua. Tentunya, hal ini dilakukan agar bisnis mereka tidak diganggu. Hanya saja, orang Papua tidak menyadari jika hasil bumi mereka dikeruk demi keuntungan bisnis Belanda. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekalipun Belanda tidak menjajah secara fisik kepada rakyat Papua, namun, mereka menjajah dengan mengeruk hasil bumi demi kepentingan kolonial Belanda dan tidak memberi keuntungan kepada rakyat Papua. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. selain kepentingan ekonomi, kegiatan bisnis Jepang di Hindia Belanda ternyata mempunyai agenda terselubung, yakni mencari informasi mengenai lokasi serta apa yang ada di sana. Di bumi Papua, orang-orang Jepang melakukan operasi intelijen demi suksesnya Perang Asia Timur Raya. Saat memasuki tahun 1937-an, banyak nelayan-nelayan Jepang yang menyamar. Mereka mengintai serta mempelajari mengenai keadaan pantai, arus laut, teluk-teluk berlindung, dan keterangan lainnya yang berguna untuk pergerakan angkatan laut Jepang. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, lantas mereka memberikannya kepada militer Jepang. Bukan tanpa alasan, hal yang dilakukan Jepang ini bertujuan untuk kemenangan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik di kemudian hari. Dan bumi Papua tentunya akan menjadi sasaran. Maka dari itu, tak heran saat Jepang menginvasi, mereka tidak mendapatkan kesulitan yang berarti. Benar saja, pasca Jepang menguasai Tarakan, pada tanggal 23 Januari 1942, armada Jepang pimpinan Nagumo menyerang pantai utara Papua. Dalam waktu singkat, serangan kejutan Jepang itu dapat mengalahkan pasukan Kenil Belanda. Akibat serangan Jepang ini, banyak pasukan Kenil Belanda mundur ke Australia. Setelah berhasil menaklukkan kekuasaan Belanda di Papua, militer Jepang berencana untuk membangun beberapa infrastruktur untuk keperluan militer. seperti lapangan udara, jalan raya, hingga dermaga. Selain itu, saat Jepang menemukan wilayah Sarmi, mereka berkeinginan menjadikan Sarmi sebagai basis kekuatan Jepang. Bahkan, mereka membangun pangkalan udara di sana. Seperti halnya wilayah-wilayah lain saat Jepang menjajah. Di Papua, rakyat Papua dipaksa untuk bekerja sebagai Romusa atau kerja paksa di beberapa wilayah di utara pantai Papua. Lebih parahnya lagi, pasukan Jepang sering melakukan tindakan kekerasan serta menyengsarakan rakyat Papua. Banyak rakyat Papua yang meninggal akibat kekejaman Jepang. Sejak saat itu atau pada tahun 1943, rakyat Papua pun melakukan perlawanan dengan melakukan gerakan Koreri di Biak atau gerakan Gerilia. Berhari-hari, mereka melakukan perlawanan. Sekalipun banyak rakyat Papua yang gugur, perlawanan mereka masih terus berlanjut sampai titik darah penghabisan. Beruntung, perlawanan mereka terbayarkan oleh adanya Perang Pasifik. Terlebih, saat sudah memasuki tahun 1944 atau saat terjadinya kampanye Papua Anugini. Pada tanggal 25 Mei 1944 misalnya, saat kapal-kapal Australia Amerika mendekati Pulau Biak, mereka melakukan pengeboman selama 45 menit. Setelah beberapa hari mereka mendarat di Biak, sekutu mengerahkan 12.000 tentara devisi infanteri 11, 12 tank serman, serta 500 kendaraan untuk menyerang pos-pos pertahanan Jepang. Dengan cepat, bom-bom artileri sekutu serta tank-tank sekutu menyerang serdadu Jepang. Bahkan, beberapa pesawat tempur sekutu juga menghantam markas Jepang. Banyak pasukan Jepang yang bersembunyi di goa-goa maupun di lubang-lubang. Bahkan, mereka berlarian ke hutan untuk menghindari serangan. Menariknya, persembunyian mereka diserang oleh rakyat Papua setempat. Alhasil, dalam pertempuran biak ini, Jepang mengalami kekalahan. Meski harus mengorbankan 438 militer yang tewas, dalam pertempuran biak ini, sekutu bersama rakyat Papua berhasil memukul mundur pasukan Jepang. Sementara itu, sebanyak 4.700 serdadu Jepang tewas dan sisanya ditangkap oleh sekutu. Dari sini, kita mengetahui, dengan adanya musuh yang sama tidak peduli apapun atau siapapun. Sekutu maupun rakyat Papua, pada faktanya, telah berjuang bersama melawan Jepang sampai titik darah penghabisan. Hal serupa seperti pertempuran biak juga terjadi di tempat lain. Di Numfor, dekat Pulau Biak, pada tanggal 2 Juli 1944, sebanyak 10.000 tentara sekutu menyerang markas pertahanan Jepang di Numfor. Pada akhirnya, 3 hari kemudian, serangan darat serta serangan udara sekutu dapat mengalahkan Jepang. Menariknya, lagi-lagi, rakyat Papua juga ikut membantu pasukan sekutu. Akhirnya, militer Jepang mundur dari pos-posnya, baik di Hollandia, Sarmi, Biak, Numfor, dan Sausafor. Keberhasilan ini menginspirasi suku-suku hampir di seluruh bumi Papua. Bahkan, mereka bersatu untuk melakukan perlawanan. Meski Jepang sesekali mengeksekusi para pejuang, perlawanan rakyat Papua masih terus berlanjut. Bahkan, di akhir tahun 1944, Belanda juga ikut andil melawan Jepang. secara berkala, Belanda memasok senjata untuk rakyat Papua. Lantas, mengapa Belanda membantu rakyat Papua, bahkan sekutu? Sekali lagi, sekutu bukan hanya membantu rakyat Papua, tapi mereka melakukannya demi mengusir pendudukan Jepang di Pasifik. Sementara Belanda membantu rakyat Papua karena ingin kembali menguasai tanah Papua. Sejak dulu, mereka mengetahui jika Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah. Lebih dari itu, jika rakyat Papua memilih antara pendudukan Jepang dan Belanda, di antara keduanya, mereka akan memilih Belanda. Terlepas daripada keinginannya untuk merdeka. Puncak daripada pertempuran serta perlawanan rakyat Jepang terjadi pada bulan September 1944. Setelah berbulan-bulan terjadi pertempuran, ribuan pasukan sekutu berhasil menyerang pasukan Jepang di Papua Barat di depan Teluk Maffin, tepatnya di Lontrihil atau Pohon Bukit Tunggal. Serdadu Jepang pun pada akhirnya mengalami kekalahan dan sejak itu penjajahan Jepang di bumi Papua berakhir, terlebih setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dari kisah perlawanan rakyat Papua ini kita telah mengetahui perjuangan tidak akan sia-sia terlebih perjuangan untuk melepaskan diri dari penjajahan. Sebagai informasi memang ribuan pasukan Jepang banyak yang tewas namun bukan hanya karena pertempuran ataupun karena perlawanan para pejuang Papua namun karena sulitnya medan pertempuran sakit kelaparan bahkan karena adanya penyakit malaria sekali lagi suka atau tidak suka alam Papua telah membantu perjuangan rakyat Papua lantas bagaimana dengan nasib Jepang selanjutnya kita telah mengetahui setelah Amerika menghancurkan bom atomnya di dua kota besar Jepang Hiroshima dan Nagasaki Jepang menyatakan kalah perang dengan sekutu tanpa syarat sebagai akibatnya seluruh pendudukan Jepang di Asia Tenggara terutama di bumi Papua telah sirna lantas apakah rakyat Papua benar-benar bebas akan penjajahan begitu saja dan apakah Belanda kembali ke tanah Papua jikalau memang Belanda kembali ke tanah Papua lantas apa yang mereka inginkan di sana kekayaan alam atau hanya ingin menjajah kembali dan bagaimana sikap Indonesia di kemudian hari Dengarkan saudara-saudara Pemandu raya dengan tegas jalan gagalkan hei seluruh rakyat Indonesia gagalkan pendidikan negara Papua itu nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Iliak Parat mutlak akan jatuh di tangan saya selamat